Ketua DPRD Tabalong Mustafa mengaku siap mengawal berbagai usulan prioritas yang masuk dalam musrenbang RKPD 2025 tingkat Kecamatan Jaro. Terlebih usulan tersebut merupakan upaya memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Tabalong Mustafa saat memberikan sambutan pada musyawarah rencana pembangunan musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2025 di Kecamatan Jaro pada Senin 6 Februari 2024 di kantor Kecamatan Jaro. Mustafa meminta usulan-usulan yang disampaikan pada musrenbang di Kecamatan Jaro ini merupakan usulan prioritas. Terlebih usulan tersebut sebelumnya belum terakomodir akibat pandemi COVID-19. Disamping itu Mustafa menegaskan dengan sinergi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah Tabalong maka berbagai usulan prioritas yang masuk akan diupayakan terrealisasi. Kami dengan pemerintah Kabupaten Tabalong khususnya Pak Bupati dan saya sendiri dan seluruh anggota DPRD selama ini sama-sama sinergi sudah mengawal apa kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir itu kita bisa laksanakan tahun ini karena apa anggaran kita ya Pak Bupati sudah naik. Mustafa menambahkan DPRD bersama pemerintah Kabupaten Tabalong akan terus mengawal membahas dan mencari solusi terbaik untuk kemajuan Kabupaten Tabalong serta kesejahteraan masyarakat. Diketahui sebanyak 155 usulan yang merupakan hasil musrenbang 9 desa yang ada di Kecamatan Jaro disampaikan dalam musrenbang ini. Usulan tersebut terdiri dari 73 usulan untuk bidang infrastruktur, 33 usulan bidang ekonomi dan 48 usulan bidang pelayanan publik. Dan Dona Farin, TV Tabalong melaporkan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.